Intro Proyek Belanda Isasi Eric Ten Hag dapat restu dari direksi dan manajemen MU Eric Ten Hag sedang membangun proyek Belanda Isasi di Manchester United Rencana soal manajer itu dilaporkan mendapatkan restu penuh dari manajemen setan merah Ten Hag resmi menjadi manajer MU Bantan manajer Ajax Amsterdam itu dikontrak setan merah untuk membangkitkan kembali kejayaan mereka Langkah pertama Eric Ten Hag di MU adalah mendatangkan sejumlah pemain baru Namun menariknya, sejumlah target transfer utama MU ini berasal dari Belanda atau mereka yang bermain di Eredivisi Manchester Evening News melaporkan bahwa preferensi Ten Hag mendatangkan pemain dari Belanda Tidak mendapatkan tantangan dari direksi MU Para petiga MU mendukung penuh sang manajer Direksi MU tidak keberatan Ten Hag mendatangkan banyak pemain Belanda Karena itu merupakan kesepakatan saat mereka membekerjakan sang manajer Direksi MU menjanjikan kuasa penuh bagi sang manajer untuk membeli pemain baru Mereka tidak akan mencampur di pemilihan pemain yang diinginkan sang manajer Jadi manajemen MU tidak membuat protes apapun melihat Ten Hag banyak mendatangkan pemain asal Belanda ke squad MU Tim pelatih dan tim pemandu bakat MU juga mendukung penuh pemain-pemain yang diincar Ten Hag Ini disebabkan para pemain-pemain yang diincar Ten Hag itu juga masuk dalam daftar pantauan pemadu bakat MU Mereka juga menilai pemain-pemain itu cocok dengan kebutuhan Manchester United Jadi rencana transfer Ten Hag ini mendapatkan dukungan dari seluruh elemen Manchester United saat ini Eric Ten Hag meminta Manchester United untuk pertahankan Scott McTominay Rumor Scott McTominay akan meninggalkan Manchester United nampaknya tidak akan terjadi Eric Ten Hag dikabarkan enggan berpisah dengan sang gelandang Dua musim terakhir McTominay merupakan salah satu starter reguler di squad Setan Merah Dia menjadi pilihan utama di era oleh Gunnar Sleger dan juga Ralf Rani Namun performa sang gelandang memang sering angin-anginan Sehingga dia dirumorkan akan ditendang Ten Hag di musim manaj ini The Times melaporkan bahwa rumor itu tidak benar Ten Hag ingin mempertahankan sang gelandang Menurut laporan tersebut, Eric Ten Hag mantap mempertahankan McTominay Karena dia menyukai performa sang gelandang Dia menilai McTominay punya kemampuan yang bagus Selain itu, dia juga punya fisik yang bagus sebagai seorang gelandang Jadi Ten Hag menilai McTominay cocok dengan rencananya Sehingga dia tertarik untuk menjajalnya di squad MU Laporan itu mengklaim ada alasan lain mengapa Ten Hag mempertahankan McTominay Karena dia kekurangan sosok gelandang di musim panas ini MU melepas 4 gelandang Sejauh ini, baru Frankie de Jong yang dilaporkan bergabung di musim panas ini Dengan stok yang terbatas itu, Eric Ten Hag memutuskan untuk mempertahankan McTominay Agar mereka tidak menemui kendala di tengah musim Malaysia datang, bagaimana nasib Luke Shaw dan Alex Telles di MU? Manchester United akan mendatangkan tiral Malaysia dari Veynord Transfer ini diakini bakal memberikan dampak pada lini pertahanan MU saat ini 24 jam terakhir, nama Malaysia Santer dikaitkan dengan Manchester United Setan Merah dilaporkan membajak transfer sang back Di mana Malaysia seharusnya bergabung dengan Lyon di musim panas ini Kedatangan Malaysia ini menjadi masalah tersendiri bagi lini pertahanan MU Karena MU saat ini sudah memiliki dua back kiri di tim mereka pada diri Luke Shaw dan Alex Telles Melansir Manchester Evening News, kehadiran Malaysia akan memberikan dampak bagi kedua back itu Salah satu di antara mereka akan didepak di musim panas ini Menurut laporan itu, Luke Shaw tidak akan terpengaruh dengan kedatangan Malaysia Karena dia masih diplo jadi back kiri utama MU Ini disebabkan performa Shaw masih cukup oke Eric Ten Hag cukup terkesan dengan performa sang back dalam beberapa musim terakhir Jadi sembari menunggu Malaysia beradaptasi dengan sepak bola Inggris Malaysia akan diplot sebagai cover sang back di squad MU Menurut laporan itu, pemain yang akan dilepas MU di musim panas ini adalah Alex Telles Eric Ten Hag kurang terkesan dengan permainan Telles Dia juga menilai sang back tidak cocok dengan skema permainan yang dia rancang Jadi MU akan mendengarkan semua tawaran yang masuk untuk Telles Selain Malaysia, ada dua pemain yang dirumorkan segera bergabung dengan Manchester United Kedua pemain tersebut adalah Christine Eriksen dan Frankie De Jong yang transfernya dirumorkan kelar pada pekan ini Jika Anthony gagal, Manchester United rekrut pemain Real Madrid ini Sebuah gaussi baru beredar mengenai aktivitas transfer Manchester United Tim berjulup Setan Merah itu dilaporkan mulai menyerusi transfer Marco Asensio di musim panas ini MU diketahui sedang mencari penyerang baru karena stok penyerang mereka cukup terbatas di musim panas ini Beredar kabar bahwa MU akan mencoba merekrut Anthony Namun MU kesulitan untuk menembus mahar transfer sang winger yang sangat tinggi Sport melaporkan bahwa MU kini sudah menyiapkan opsi pengganti Anthony Mereka tertarik untuk merekrut Marco Asensio dari Real Madrid MU tertarik merekrut Asensio karena sang winger sudah teruji di level tertinggi Meski beberapa tahun performanya agak terganggu cedera Dia masih memberikan konstribusi yang bagus untuk Real Madrid Dia turut membantu Las Blancos memenangkan gelar UCL dan La Liga musim lalu Di sisi lain dia juga bisa bermain di beberapa posisi lini serang Jadi Eric Ten Hag sangat menyukai profilnya Asa MU untuk merekrut Asensio di musim panas ini cukup terbuka lebar Karena Real Madrid siang berpisah dengan sang pemain Carlo Ancelotti dilaporkan tidak memasukkan Asensio dalam squad proyeksi El Real musim depan Jadi Asensio bisa direkrut MU di musim panas ini Jadi Real Madrid mempersilahkan Manchester United untuk mengajukan tawaran untuk sang winger Real Madrid sudah menentukan mahar transfer Asensio Mereka mau menjual sang pemain di angka 40 juta euro Angka ini dikabarkan tidak membuat MU keberatan Karena harga ini jauh lebih murah dari harga Anthony yang mencapai 80 juta euro Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!